Kisah Ahok, sebuah permata akan tetap menjadi permata Ditulis oleh Aditya Pratama dari Seaver.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Halo Pak Ahok, bagaimana kabarmu? Saya tahu tidak akan menyenangkan untuk menghabiskan waktu Bukan di dalam rumah sendiri, bersama dekatan kasih yang hangat dari keluarga Saya cukup bersedih karena orang baik sepertimu harus mendegam dalam jeruji besi Yang lebih layak menampung para koruptor, pencuri, pembunuh dan orang-orang sejenisnya Yang memang benar-benar bersalah Namun saya dengar dari berbagai berita di berbagai media Engkau tetap tegar dan merima semua keadaan yang tidak mengenakan ini dengan besar hati Saya salut Pak Ahok Sehari setelah pembacaan fonis oleh Hakim Atas kasus penistaan agama yang melibatkan terdakwa Basuki Cahaya Purnama alias Ahok Terdakwa telah ditahan di rumah tahanan Cipinang Hal itu pun serta merta menghentikan Ahok dari pekerjaannya sebagai pejabat publik Yaitu Gubernur DKI Jakarta sampai bulan Oktober nanti Reaksi pun bermunculan Bagaimana magnet besar yang memiliki daya tarik yang begitu kuat Masyarakat Indonesia terkhusus di Jakarta Langsung menunjukkan reaksi kesedihan yang mendalam Atas fonis Hakim yang dirasa tidak adil Dan dianggap dikhususkan di bawah tekanan masa Tidak hanya itu dukungan pun berdatangan dari berbagai pihak Satu yang paling menarik perhatian adalah dari kolega terdekat Ahok di Balai Gota Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Jarot Beliau menyatakan siap menjadi penjamin agar Ahok bisa mendapatkan penangguhan penahanan Sembari menunggu proses banding yang sedang diupayakan oleh para kuasa hukumnya Bahkan jika perlu beliau pun menggantikan Ahok untuk mendekam di dalam penjara Kalau sampai ada apa-apa, saya yang akan menjamin Jaminan itu jaminan menyeluruh Termasuk kalau ada apa-apa, saya menggantikan di penjara Kata Jarot di Balai Gota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan Selasa 9 Mei 2017 Mengapa DKI 2 sampai begitu siap menjadi penjamin atas status Ahok yang harus ditahan dalam penjara? Karena kami merasa bahwa tidak mungkin Pak Ahok kemudian tidak kooperatif Tidak mungkin menghilangkan barang bukti Jadi tidak mungkin misalnya dipanggil tidak datang Kata Jarot di Balai Gota DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Selatan Selasa 9 Mei 2017 Saya melihat jelas bahwa secara tersirat Jarot mengatakan bahwa Ahok adalah orang yang baik Dia bukan orang yang akan melarikan diri dari tanggung jawabnya Sekalipun banyak pihak yang merasa bahwa Ahok tidak bersalah Namun Ahok sendiri dengan tegar menerima dan menghormati keputusan hakim Yang mewajibkannya untuk ditahan di dalam penjara Benar tidak? Dukungan juga datang dari masyarakat biasa yang tanpa dikomando memadati rumah tahanan Cipina Hingga pukul 20 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat Masa pendukung Ahok masih bertahan di Jalan Igus Tingur Rahrai Tepat di depan rutan tempat Ahok ditahan Ini kan 80% ibu-ibu yang terpenting mereka menyampaikan aspirasi dengan baik Dengan baik dan kami harapkan mereka akan tertib selesai pada waktu yang mereka sepakati untuk selesai Kata antri kepada pewarta di halaman rutan Kemudian satu yang sempat terkenal beberapa waktu lalu Karangan bunga tidak luput mendatangnya rumah tahanan Cipina Karangan bunga tersebut berisikan kata-kata untuk memberikan semangat kepada Ahok Pak Ahok kami selalu mendukungmu walau hukum sudah mati bagimu Ahok you will never walk alone Tertulis dalam karangan bunga tersebut Ada pula yang menuliskan pesan agar Ahok kuat dan tegar Buat Ahok yang kuat dan tegar Kami akan selalu mendukung God bless you Bunyi tulisan dalam karangan bunga yang lain Sudah ya nanti terlalu banyak yang disebutkan tentang dukungan Ahok Karena memang terlalu banyak yang mendukungnya Ini cukup untuk membuktikan bahwa warga sangat mencintai Ahok Beliau yang dengan garang melawan pencuri-pencuri uang rakyat Beliau yang pasang badan untuk melindungi setiap kepentingan masyarakat Jakarta Warga tidak rela apabila sosok yang mereka cintai tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak adil Hanya karena tekanan sekelompok orang yang menamakan dirinya pembela agama Padahal agama sebenarnya tidak perlu dibela Apalagi Tuhan yang sanggup membela dirinya sendiri dan umatnya Permata akan tetap jadi permata sekalipun dijatuhkan ke dalam lumpur Sekalipun berada di dalam penjara yang merupakan jodohnya para koruptor Dan narapidana yang memang bersalah karena kesalahan mereka Ahok tetap dapat menjadi sosok yang mendapatkan dukungan tanpa paksaan atau syarat Dukungan telah berdatangan dan saya kira akan selalu berdatangan sampai Ahok mendapatkan keadilan Semua itu tidak terilakan Orang baik akan selalu dikenang jasa-jasanya Kelak suatu saat nanti anak cucu generasi saat ini mungkin tidak akan melihat siapa sosok Ahok Namun cukup dari cerita kakek nenek dan ayah ibunya Mereka akan tahu bahwa ada seorang tokoh Seorang etnis Tionghoa Beragama Nasrani Berasal dari kaum minoritas yang dengan gagah berani bahkan berani mati untuk memperjuangkan kepentingan rakyatnya Melawan para politisi yang munafik dan hanya mementingkan kepentingan kelompoknya Yang pandai berkata-kata manis namun kosong tanpa arti Siapa dia? Basuki Cahaya Purnama alias Ahok Salam kebaikan Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkanap amit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa